Intro Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan para pegiat UMKM yang ada di Kota Bekasi menggelar bazar atau pameran produk-produk UMKM bertajuk Bazar Rekor atau Relatekor pada Selasa dan Rabu tanggal 14 sampai 15 Desember 2021 acara dimulai dari pagi hingga petang bertepat di Gedung Balai Patriot Jalan Amat Janisatu Marka Jaya Kota Bekasi acara yang dimeriahkan fashion show bertutan desainer handal Bunda Yanti dengan tema Custom Seroja Elok mampu menyedot perhatian pengunjung bazar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat fakta TV faktaintegritas.id kita langsung menjumpai Kepala Dinas Pak Kadis dalam acara UMKM bazar Rekor rela tekor seperti apa kita ingin tanya langsung ya Assalamualaikum Pak Kadis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita segenap di perintah Kota Bekasi untuk bekerjasama dengan master fashion yang bergabung dalam UMKM Kota Bekasi melaksanakan suatu kegiatan yang sangat strategis yaitu belajar Rekor Rera Tekor ini merupakan rencana kita di saat kita masuk ke masa transisi setelah selama kurang lebih 2 tahun kita dicoba oleh Allah SWT Tuhan Yuma Esa yaitu dengan COVID-19 kita mencoba pemberita daerah bagaimana caranya untuk mengangkat kembali menghidupkan kembali para penglihat UMKM yang ada di Kota Bekasi agar mampu biar bisa melihat lagi dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kota Bekasi maupun nasional juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi Rera Tekor maksudnya apa Pak Kadis kita maklum bahwa ini ada salah satu istilah karena selama 2 tahun penggiat-penggiat kita kan setal berdagang berupaha berusaha ini kan mandeng tidak begitu lancar jadi banyak produk-produknya yang katakanlah tidak terjual akhirnya terjadi penumpukan hari ini dengan istilah Rera Tekor dijual dengan harga yang mirip dijual tidak mencari keuntungan yang penting kembali pada modal untuk membuat modal baru untuk melaksanakan memperkuat perekonomian atau perdatangan produk kembali saat kita mengalami masa terhasil ini lalu peran dari Dinas untuk menjepatkan kita ekonomi masyarakat Kota Bekasi Pak Dr. Mata Feni wali kotanya dan Pak Di Adianto wakilnya itu mempunyai suatu kebijakan kita untuk menghidupkan untuk memperkuat para kegiatan kita berikan pendidikan kita berikan pendampikan kita berikan permodalan juga kita buka akses untuk memberikan luang-luang luang-luang pemasaran baik itu melalui kurasi dengan Indomar kurasi dengan Alfa kita tingkatkan untuk menekatkan UMKM yang naik tingkat kita coba bekerjasama dengan dua rakyat untuk ada ekpor demikian juga untuk lokalnya kita selalu mengadakan kegiatan semacam ini kita laksanakan kemarin ada di Amarosa kita ada kemarin di Jakarta Timur kita adakan juga kegiatan ini di berbagai mall yang ada jadi ini untuk mengakui kembali untuk menemukan kembali semangat dan produktivitas UMKM yang ada di Kota Bekasi kalau dari sisi permodalan ada solusi kita memang Pak Dr. Ahmad APD ini menyiapkan anggaran tidak kurang dari 43 miliar uang APBD kita cicipkan di BPRS Kota Bekasi ini untuk kita pinjamkan kulir kepada baik itu aktivis operasi yang ada di Kota Bekasi mengakui penggiat UMKM jadi mereka tidak sunyi mereka disamping kita bina kita dampingi kita berikan permodalan jadi mereka tetap konstan dalam 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 jam sampai UMKM Kota Bekasi start karena UMKM kita ini merupakan penggiat-penggiat handal yang tidak bisa kita ragukan lagi kegiatan di masyarakatnya masif sekali itu maksudnya banyak masyarakat yang bertanya kalau ke Bekasi kira-kira boleh-boleh apa ya kita banyak tentunya khas-khas makanan Bekasi terutama saudara kuliner disana ada gabus kucungnya disana juga kita berbicara lorot disana juga kita makanan makanan korea akar kelapa ada dodol Bekasi banyak makanan tradisional Kota Bekasi ini yang katapenanya merupakan dialek dari Betawi Jakarta Bekasi kita satu indian yang sama jadi dialeknya hampir sama jadi kita dikenal dengan khas-khas seperti sayur pucung yang sudah dikenal oleh masyarakat itu lokasinya dimana ketika masalahnya kalau kuliner atau khas makanan Bekasi sayur pucung itu alhamdulillah kita terkuat permodalan kita terkuat sarananya ada 44 titik di semua kecamatan atau di 12 kecamatan Kota Bekasi ini kita sudah berikan permodalan kita berikan penataannya apakah itu pelangnya mau bayar pucung maupun dari etalason maupun dari ventilasi jadi kalau masyarakat kita yang datang makan menyebut sayur pucung mereka nyaman duduknya nyaman ada ventilasinya dan juga jelas kita sudah ragu-ragu lagi untuk menanti makanan khas Kota Bekasi yaitu sayur pucungnya sahabat fakta TV fakta integritas sekarang kita bersama ketua panitia pelaksanaan kegiatan fashion dan buzzer rekord lera sekor di gedung patriot Kota Bekasi Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Ibu Saya dengan Ibu Deda Saya Ibu Linza sebagai ketua pelaksanaan Ibu sebagai ketua pelaksanaan Ibu boleh tahu nih kegiatan ini diselenggarakan dalam rasa apa kami memang punya misi dan visi kebetulan kami dari Cluster Fashion Cluster Fashion mengadakan event ini dengan judul Rekord Rela Sekor berarti ini sehubungan dengan pandemik karena kami utusnya di bidang fashion ini memang sangat-sangat terpuruk sekali jadi bagaimana caranya untuk membangkitkan UMKM Kota Bekasi utusnya di Cluster Fashion nah dengan adanya acara seperti ini kami meminta kepada pihak pemerintah memfasilitasi kami untuk menyelenggarakan acara ini Alhamdulillah dengan supportnya pemerintah kami terlaksananya acara Rekord saat ini ini berkaitan dengan pandemik dua tahun pingsan terus jadi Cluster Fashion itu terima kasih ada berapa banyak yang ikut peserta bejar Bu? ada 38 UMKM Kota Bekasi dari berbagai macam bidang Cluster Club aksesoris makanan minuman santa doges kenapa disebut Relatekol Bu? iya kenapa kami menyebut Relatekol karena kami barang kami sehubungan dengan pandemik dua tahun itu khususnya di bidang Cluster Fashion barang menumpuk jadi saya mengalami sekarang harusnya rok saya itu 250 saya jual 100 saya yang penting bahan kembali itu aja jadi kami akan memperharu bukan berarti kami menjual ini dengan harga murah itu kualitas jelek itu tidak benar jadi benar-benar kami pada saat event ini kami tunjukkan bahwa kami memang rela ikhlas di samping itu kami mau memperkenalkan bahwa inilah kami Cluster Fashion binaan di skop kota Bekasi target ke depannya apa kak? targetnya targetnya supaya targetnya supaya laku semua dan menjadi uang dan langsung bisa muter gitu beli barang baru ini karena kan selama dua tahun ini itu kita tidak keluar barang itu bahkan yang punya toko seperti saya saya ada toko di Sabrin City tidak buka sehubungan dengan pandemi gitu jadi sekarang tempatnya untuk menjual barang-barang yang tidak laku dengan harga modal jadi tidak tidak ada sponsor gak untuk acara ini Alhamdulillah kami disponsorsi oleh Bank BCB kemudian Pegadaian Sasah dan Wardah Alhamdulillah mereka men-support kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang yang saya kera bajar rekor UMKM Kota Bekasi yang ada di Balai Patriot mari mari kita dukung UMKM Kota Bekasi untuk mengangkat ekonomi bangsa Indonesia terima kasih semoga selamat menikmati Terima kasih telah menonton Acara ini disponsori oleh Bank BJB Nah bersama kami sudah ada dari Bank BJB Kita tanya langsung ya kepada mereka Assalamualaikum Wr. Wb Ini BJB menjadi sponsor di kegiatan UMKM ini Pak ya Apa maksud dan tujuannya Pak? Bicara kami dari Bank BJB Setiap ada kegiatan UMKM di Kota Begasi Kami siap menuju menjadi sponsor Berumah banget Macam-macam Mbak Nanti untuk kegiatan konsolasi Ketanaan Tidak macam mungkin Yang intinya kita siap untuk membantu Perkembangan kerekonomi di Kota Begasi Berikan UMKM di Kota Begasi Tidak ada program apa saja dari Bank BJB Kita punya program Dan kita menemukan ini ada yang memborong makanan khas Indonesia Kanan dalam negeri Langsung saja kita tanya ya Boleh Singkong Kotak Singkong Kotak Singkong Kotak Rasa Balado Origen Oh Kenapa tertarik Singkong Kotak ini Dulu pernah nyoba enak Jadi disini juga enak oh enak ya berapa harganya 15 ribu yang gede 15 ribu ya keren 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 kira-kira ke depannya seperti apa nih kak produk-produk dalam negeri seperti ini kalau banyak jual dengan harga murah kayak gini ya terus gampang dicari gitu ya bakal terus beli oke gampang dicari ya intinya ya oke terima kasih kak